Intro Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang Legendary Card Seperti yang kita tahu, Legend itu termasuk yang paling susah didapetin Tapi masih ada cara-cara yang bisa kita coba untuk mendapatkan Legend Kalau main normal, cara normalnya itu adalah dengan buka Chess Bisa dari Free Chess, Silver, Golden, atau Clone Chess ini ya Yang paling besar didapetin dari kemungkinan itu dari Super Magical Chess Atau Magical Chess Tapi dapetin Super Magical Chess juga enak gampang ya Nah, atau kalian juga bisa beli langsung di Shop Beli di Shop itu nanti kalau udah di Arena Legendary Sebelumnya itu, kalau di Arena 7 ke bawah itu gak akan ada dijual Dan juga dengan harga 40k atau 40 ribu Gold Dimana itu termasuk sangat mahal ya Kalau kalian mau tukerin gem kalian dengan Gold Itu butuh 4.500 gem untuk 100 ribu Gold Ya kan? Atau kalian pilih untuk beli Super Magical Chess Tapi ya belum tentu ada isi Legendnya Dan kebanyakan Chess itu kebanyakan isinya si Zong ya Emang udah sistemnya sih Kayaknya kalau misalnya kita makin tinggi level Troopnya Bakal makin langka ada di Chess Sistemnya kayak gitu, mampar sulit kita Jadi sebenarnya beli Super Magical Chess atau Magical Chess atau Giant Chess itu sama sekali gak work Ya, kalau bagus kalian beli Gold aja untuk beli Troop-Troop yang kalian butuhin Dimanikan kalian beli Chess Karena pasti bakal kebanyakan 80% isi Zong ya Nah, ada cara lain Ini udah ada digunain oleh beberapa orang dan berhasil Tapi gak 100% ya Gak 100% guaranteed worth Jadi cuma usaha aja Ya, daripada kalian diem aja Mending usaha Itu dengan cara kontak si Supercellnya Nah, disini udah ada pilihan-pilihannya Kalian pilih aja salah satu Cara dapetin Chess misalnya Card and Chess Terus how to How do I get Legendary Terus nanti kalian pilih disini No Atau pilih kontak us Nih, kontak us Nah, disini nanti kalian bisa tulis apa yang Kalian pengenin ya Tentang misalnya Legend Atau pengen SMC Atau konten apapun juga bisa disini ya Biasanya sih dijawabnya sekitar Satu hari Kalau misalnya kalian pake Android Biasanya itu kalian pencet dulu ininya Nah, how do I get Legendary Itu nanti di bawahnya ada pilihan Yes, No juga Pencet No Lalu nanti ada tulisan Untuk email langsung ke Supercellnya Tunggu jawaban dari Supercell Setelah mungkin sehari atau dua hari ya Nah, abis itu Kalau dijawab ya Kalian Kalau misalnya mau ya Dispam terus aja Terus 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 Sampai Dikasih Nah, tapi kalau disini gak usah marah-marah ya Ngomongnya baik-baik aja ya Usaha aja Terus Sampai Dikasih Legendary-nya Oke Emang sih Legendary sebenernya ya Kalau saya rank gitu Yang paling bagus sebenernya Princess Kedua Ada yang bilang sih Ash Wizard Tapi saya lebih milih Sparky dibanding Ash Wizard Ya Terus Miner juga bagus Miner bagusnya Kalau di combo dengan Hawk Ya Baru Ash Wizard Habis itu Baru Lava Hall yang terakhir Sebenernya sih semuanya bagus Asal ada support Karakter Support Troop yang lain aja Yang sesuai Dengan si Legend-nya itu Ya Tapi tanpa Legend pun bisa menang Sebenernya ya Banyak kan dari TV Royal yang bisa berhasil Mengalahin Legendary-nya itu ya Walaupun dia gak ada Legendary juga Ya Itu aja sih sebenarnya Cara simple Atau cara yang bisa kalian coba Untuk dapetin Legend Selain gunain Credit Card Tentunya ya Jadi Card yang paling Langka itu adalah Credit Card Dan tentu aja Kita males ya Gunain untuk Beli Disini Oke itu aja Tips-tips dari saya Untuk dapetin Legendary Thanks for watching guys Please like, share, and subscribe See you on next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!